Sebanyak 239 dari 472 bidang tanah yang menjadi aset Pemkot Cimahi saat ini belum bersertifikat. Aset yang belum bersertifikat tersebut majoritas berkuat jalan sebanyak 109 bidang dan sisanya non-jalan. Aset itu kan banyak wujudnya. Bisa dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan juga jaringan maupun aset tetap lainnya. Paling besar memang nilai aset kita ada di tanah. Jumlah tanah yang menjadi aset Pemkot Cimahi sebanyak 472 bidang. Yang sudah bersertifikat sampai saat ini adalah 233 bidang. Sisa 239 bidang yang diantaranya adalah 109 itu jalan. Ada 130 selain jalan. Nah konsentrasi kami tentunya ada di dua yaitu bagaimana men-sertifikatkan jalan yang 109 dan juga yang bidang-bidang yang berbentuk tanah yang ada. Ada lahan-lahan yang mungkin kemarin hasil pembebasan atau hasil pembelian juga yang masih belum beres. Dan saat ini kami sudah mendaftarkan dan dalam proses BPN sebanyak 43 bidang. Mudah-mudahan ini bisa clear dan sehingga kita bisa nambah lagi.